Alutsista Indonesia banyak yang tak siap tempur. Militer Indonesia wajib memelihara tingkat ridines alutsistanya. Ingat, punya alutsista tapi tak siap tempur sama saja bohong bagi militer Indonesia. Militer Indonesia harus cermat menjaga tingkat kesiapan tempur alutsistanya karena perang bisa datang sewaktu-waktu. Soal pengalaman menjaga tingkat ridines alutsista mungkin Israel paling oke. Israel dalam perang Yom Kippur tak terlalu mengandalkan alutsista canggih. Ia cuma merawat tingkat ridines alutsistanya secara optimal. Juga Israel menggunakan alutsista tepat guna di medan perang gurun. Hasilnya serangan Liga Arab berhasil Israel tangkis. Hal ini bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia yang tengah diganggu oleh China di Natuna Utara. Tapi sayangnya alutsista Indonesia banyak yang tak siap tempur. Selain tak siap tempur, jumlahnya juga sedikit untuk menjaga luas wilayah Indonesia. Hal itu pernah diungkapkan oleh Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto. Andi berbicara soal jumlah kapal perang Indonesia. Jumlahnya sedikit sehingga sangat kurang menjaga lautan Indonesia. Kita punya total 31 kapal perang. 7 jenis fregat, terus sisanya. 24 jenis korvet, ucap Andi dikutip Bondowoso Network dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensoret pada Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Itu cukup gak dengan kondisi kita hari ini? Tanya Akbar Faizal. Sangat kurang. Untuk 31 itu sangat kurang, jawab Andi. Disinilah Andi membeberkan tingkat ridines kapal perang Indonesia rendah. Sebab dari 31 kapal perang cuma setengahnya yang siap operasional. Apalagi dengan tingkat kesiapan hanya 50%. Itu berarti kita punya ready to operasionalnya cuma 15, katanya. Dengan tingkat operasional rendah, armada Indonesia harus dituntut menjaga 17 ribu pulau dan lautan yang sangat luas. 15 itu harus ada di Selat Malaka, di Natuna Utara, di Ambalat, di Atas Biak, di Arafuru. Itu luar biasa. Apalagi ada laut yang karakternya open sea. Sangat dalam, gelombang besar. Karakternya samudera di laut Arafuru itu, bebernya. Oleh sebab itu Indonesia harus menambah jumlah kapal perang. Bukan cuma itu, ridines juga harus ditingkatkan. Tapi ada satu hal lagi yang menghalangi Indonesia dalam meningkatkan ridinesnya. yakni keberagamaan jenis alutsista. Indonesia diketahui akan mengoperasikan Rafale, F-15 Eagle dan KF-21 Boramai. Itu belum dengan jet tempur yang sudah ada macam T-50, Su-27 per 30, Hawk hingga F-16. Matra Laut juga demikian. Mengoperasikan fregat F-REMM, Arrohet dan Mogami. Belum ditambah Bung Tomo kelas, Diponegoro kelas dan masih banyak lagi. Ketidaksamaan sumber produsen alutsista menjadi salah satu sebab ridines militer Indonesia rendah. Keputusan Indonesia untuk melakukan pembelian dari berbagai negara memiliki kelemahan. Biaya tambahan dan penundaan untuk mengembangkan fasilitas pelatihan. Personel pelatihan, memperoleh suku cadang dan pemeliharaan tidak dapat diabaikan. Pembelian pesawat yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk semua ini. Selain itu, interoperabilitas sistem akan menjadi masalah yang membutuhkan pemikiran yang cermat. Tulis laman istasiaforum.org pada tanggal 4 Mei tahun 2022. Banyaknya alutsista yang menumpuk dari berbagai negara ini sebenarnya mengkhawatirkan. Tapi ketika salah satu diembargo maka lainnya masih tetap operasional. Terima kasih telah menonton!